Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah The Living Word. Di tempat ini, buat kesempatannya melayani ibu-ibu yang luar biasa pagi hari ini, ada semangat pagi hari ini, ada suka cita, katakan sebelah kanan kirimu, kamu luar biasa. Haleluya. Baik, ada dua sesi yang akan saya sampaikan hari ini sampai dengan jam 12 nanti, di setiap sesi akan diakhiri dengan tanya jawab. Nah saya gak tahu bagaimana format panitia menyiapkan untuk tanya jawabnya, sekiranya ada yang malu bertanya langsung, bisa klik Instagram saya, Heni Christianus, nyambung, H-E-N-N-Y-K-R-I-S-T-I-A-N-U-S, bertanya langsung di DM, ngerti ya caranya ya? Seandainya malu nanya gini, bisa langsung DM saya bacain dari sini. Siap? Baik, kita langsung masuk kepada sesi yang pertama. Pagi hari ini, temanya adalah wanita bijak. Nah judul dari sesi saya pagi hari ini adalah perempuan bodoh. Wow, Kak Heni salah nih kan harusnya bagiin tentang wanita bijak kok judulnya perempuan bodoh. Taukah Anda bahwa seharusnya kita gak hanya belajar dari keberhasilan orang lain? Taukah Anda bahwa lebih mudah belajar tentang kunci-kunci sukses seseorang? Padahal sebenarnya yang perlu kita belajarin adalah kegagalan-kegagalan dan kesulitan-kesulitan apa yang pernah dia alami. Dari situ kita akan jadi lebih bijak. Taukah Anda bahwa kita seharusnya belajar dari kebodohan orang lain sehingga kita tidak perlu jadi bodoh? Katakan kanan kirimu, belajar dari kebodohan orang lain supaya kamu jangan jadi bodoh. Amen. Pagi hari ini Misa tolong slide-nya ditayangkan. Besar sekali saya di situ. Baik. Boleh setolong powerpoint-nya dinyalakan. Perempuan bodoh. Tiga jenis perempuan bodoh. Yang pertama, perempuan yang memakai kekuatannya untuk menjatuhkan. Taukah Anda bahwa Anda punya kekuatan? Yang punya kekuatan angkat tanganmu. Perempuan bodoh yang pertama adalah perempuan yang memakai kekuatannya untuk menjatuhkan. Siapakah perempuan bodoh yang memakai kekuatannya untuk menjatuhkan? Yang pertama perempuan yang cinta uang, kaya tapi medit. Tahu enggak perempuan itu pintar cari duit? Banyak perempuan yang punya penghasilan lebih besar dari suaminya. Banyak perempuan yang lebih pintar cari duit, muter otak buat nambah penghasilan daripada suaminya. Banyak perempuan yang diberkati dengan materi kaya raya, tapi pelit. Dalam firman Tuhan, dalam Amsal 11. Mari buka Alkitab Anda, Amsal 11 ayat yang ke-16. Harusnya ada di multimedia supaya lebih cepat. Amsal 11 ayat 16, kita baca sama-sama. Amsal 11 ayat 16. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, kata firman Tuhan. Sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Banyak orang berpikir kunci jadi kaya adalah pelit. Mengumpulkan banyak-banyak supaya jadi kaya. Saya ketemu dengan banyak perempuan yang pintar cari duit. Keaya raya luar biasa. Tapi pelitnya luar biasa. Kalau pelit sama orang lain, mungkin kita agak maklum lah. Tapi yang saya ketemu sama suami sendiri aja pelit sekali. Setiap bulan gaji suaminya disedot habis. Sampai-sampai suaminya gak punya uang jajan ibu-ibu. Saya ketemu yang begini. Kasian. Suaminya jadi minder. Saya tanya satu hari. Ini salah satu aja. Banyak yang saya ketemu suaminya bilang, Aduh bu, kalau uang bulanan mah udah dipantek mati sama istri saya. Saya gak pegang duit bu. Setor semuanya. Jadi tiap hari bapak makan siang pake apa? Saya tanya gitu. Ya dikasih 10 ribu bu sehari. Makan apa dong ya ibu-ibu ya? Makan apa? Lotek, nasi telur, nasi telur. Ya gak heran lah suamimu bisulan semua. Perempuan itu punya kekuatan mengelola keuangan. Ada yang gak punya. Tapi ada yang pinter. Yang pinter mengelola keuangan angkat tangan. Tapi kira-kira jangan pelit pisan atunya. Memakai kekuatannya untuk mencatukan. Ya ampun suaminya sampai dikasih uang makan teh cuma 10 ribu, 6 ribu. Diitungin lagi ketoprak sepiring 7 ribu. Yaudah cukup katanya. Sama ST tawar gitu kan. 10 ribu udah. Aduh kesian. Laki-laki itu kalau gak pegang uang di dompet gak percaya diri. Apalagi kalau gak punya kartu kredit ya sayang. Kalau suami saya sih memang sih saya atur uangnya tiap minggu gak boleh pegang banyak-banyak di dompet. Soalnya turunan menado. Ada berapa abis berapa. Apalagi kotba melulu di gereja. Persembahan royal kan. Begitu dia buka dompetnya. Hand kosong. Kemana itu? Persembahan katanya gitu. Generous sekali. Terus bahayanya gini. Dia punya kartu kredit. Percuma pelit sama suami saya. Dia gesek aja kartu kredit. Yang bayar siapa? Saya juga menteri keuangannya. Nah perempuan-perempuan yang pintar cari duit, punya kekuatan. Pintar mengelola keuangan. Pintar cari ekstra tambahan. Saya mau kasih tau, jangan pakai kekuatanmu untuk menjatuhkan. Jangan pelit. Karena dalam Amsal 31 ayat 20, ya dibilang gini. Ia memberikan, anda tau Amsal 31 tentang wanita bijak. Ayat 20 bilang gini. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Anda mau jadi wanita bijak? Murah hatilah. Ulurkan tanganmu bagi yang tertindas. Ulurkan tanganmu kepada yang miskin. Anda tau bahwa kunci kerajaan sorga, prinsip kerajaan sorga, itu selalu berbanding terbalik dengan prinsip dunia. Ketika dunia mengatakan, ketika engkau memberi engkau jadi kurang, justru prinsip firman Tuhan kebalikan. Ketika kita menabur, kita sedang meninvestasikan penyediaan Tuhan bagi kita dan anak cucu kita di waktu yang akan datang. Katakan amin. Wanita yang kuat yang menjatuhkan, yang kedua adalah perempuan cantik tapi tidak bermoral. Perempuan yang memanfaatkan kecantikan dan kemolekannya untuk menjatuhkan pria dan yang parah tidak merasa bersalah. Saya senang melihat wanita-wanita cantik yang menjaga bodi, nge-gym terus, diet terus, bilangnya makan salad mulu. Tapi giliran gak dilihat orang hajar sotomi. Saya senang ya, perempuan pada jaga bodi itu harus, amin. Karena kalau kita gak jaga bodi, suami kita tiap hari lihat aww-aww itu gelis pisah, Tuhan atunya, eh pulang ke rumah teh yang dilihat inem. Penting-penting jaga bodi, penting dandan. Anda pikir kenapa saya dandan? Saya tuh padahal males dandan, sukanya tuh casual, sederhana, simple. Tapi saya ngelihat suami saya tuh kotbah kemana-mana. Anda tahu dong orang kalau ke gereja itu, dandan tuh habis-habisan. Udah gitu yang parah, mereka langsing-langsing putih-putih, rambutnya keluntung-keluntung. Duduk paling depan, angkat kaki, pahanya putih sekali. Bertobat kalau ada perempuan yang kayak gitu. Jangan menjatuhkan suami orang. Anda tahu firman Tuhan berkata, bahwa ketika seorang laki-laki melihat dengan matanya dan menginginkan dalam hatinya, dia sudah berjinah. Nah siapa yang bikin laki-laki berjinah? Ya iyalah, paha-paha. Tidak hanya paha-paha, dadah-dadah. Saya senang Anda berbodi bagus. Senang banget lagi. Saya aja yang cewek senang melihatnya, apalagi cowok coba. Tapi maaf, jangan pakai kekuatanmu untuk menjatuhkan. Tuhan kasih Anda kemolekan untuk dinikmati suamimu. Future husbandmu. Anda ingin dapat pacar? Jangan jual bodimu. Karena yang Anda peroleh bukan cinta, tapi nafsu. Amsa 11, E22 bilang gini, seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susilah. Bayangin, ada gunanya enggak tuh anting-anting emas di jungur babi? Wow, keren. Babinya cantik. Ada gitu? Useless. Buang-buang duit. Wanita cantik yang tidak susilah disamakan dengan babi yang pakai anting-anting di hidung. Artinya gini, lu cakep tapi jelek banget. Sia-sia banget hidupnya. Mainnya kok dirawa-rawa. Tahukah Anda wanita itu berharga? Anda berharga. Dan izinkan saya bilang ini, hargailah dirimu sendiri. Value yourself. Saya mau tanya, barang yang mahal itu gampang-gampang enggak dipegang orang? Enggak dong. Tahu enggak berlian yang satu karat ke atas, dua karat ke atas, tiga karat ke atas, Anda ngeliatnya aja pakai sarung tangan. Anda enggak bisa main, oh lima karat kayak gini tuh. Enggak bisa. Anda megangnya mesti pakai sarung tangan. Yang jaga aja pakai sarung tangan. Kebetulan mama saya jual berlian, jadi saya tahu. Dengar baik. Amsa 30 ayat 20 bilang gini, inilah jalan perempuan yang berzinah, ia makan lalu menyekah mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat salah. Banyak wanita cantik yang tunasusila, itu udah bikin dosa, tapi enggak rasa salah. Anda pikir berbuat dosa itu hanya ketika Anda main gila sama suami orang? No. Tapi ketika Anda enggak jaga penampilanmu, Anda memanfaatkan kemolekanmu, Anda bangga dengan dadamu, Anda perlihatkan belahanmu, saya mau kasih tahu, itu enggak cantik banget. dari saya masih sangat muda, saya bersyukur, saya kenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu memerdekakan. bahwa saya tidak perlu menonjolkan bagian-bagian tubuh saya untuk saya diterima dan dihargai orang. Bahwa saya tidak harus tampil seksi supaya saya dicintai. Jojo, waktu pacaran sama saya, dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa ya, yang menanamkan nilai sejak pacaran kepada saya gini, kamu enggak boleh pakai rok mini, kamu enggak boleh pakai baju yang transparan, kamu enggak boleh pakai baju yang dadanya kerendahan. Dia bilang, kamu harus jadi teladan. Jojo ngajarin saya, saya harus jadi teladan. Makanya, kalau ada cowok-cowok yang minta ceweknya gini, satu hari ada DM masuk ke Instagram saya, anak perempuan bilang gini, Kak, coba lihat deh, WA pacarku. pacarnya bilang gini, Yang, kamu lagi pakai apa? Oh, aku pakai kaos putih, celana pendek merah. Wow, dalemannya apa? Ditanya, maaf, beranya warna apa? Terus yang cewek bilang, ah jangan ngomong-ngomong kayak gitu ah, risih aku. Saya enggak habis pikir, bagaimana Anda bisa mencintai seorang laki-laki yang tidak menghargai Anda? Ada anak muda ya soalnya ya? Bayangin, Jojo sebaliknya. Jangan pakai baju yang kebuka-kebuka. Ada laki-laki itu yang bangga, kalau istrinya seksi sekali. Ada laki-laki yang kasih tahu, sama salah satu teman saya, suaminya, bilang sama dia, saya suka kamu tampil seksi. Bayangin, jadi istrinya kemana-mana itu, aduh, alamah, dadanya bulat sekali. Pahanya putih sekali. Bukannya saya ngiri, tapi gerah gitu loh ngelihatnya. Saya sendiri, karena tidak biasa, karena dari muda punya pacar yang kayak gitu, jadi enggak biasa sampai tua gini, enggak biasa pakai baju yang kelihatan tuh, risih gitu. Sampai-sampai, enggak pernah pakai baju yang tanpa lengan, kalau di tempat umum. Berenang aja, kalau ada orang yang saya kenal, saya enggak mau. Saking malunya. Nah herannya wanita cantik, banyak yang enggak tahu malu. Semakin Anda cantik, harusnya Anda tidak jual murah diri Anda. Amsal 7, ayat 18, saya potong karena ceritanya panjang di ayat itu. Dikatakan gini, Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah. Ini tante-tante girang yang kesepian. Ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang di bawahnya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir, ia menggodanya. Janganlah hatimu membelok ke jalan perempuan-perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur, ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan maut. Ke ruangan-ruangan maut. Cerita ini tentang bagaimana seseorang perempuan menjatuhkan orang-orang hebat, orang-orang muda. Kalau Anda digoda, pastikan Anda berpikir bahwa Anda akan merusak hidup orang lain, bukan hanya merusak hidup Anda. Dan tahukah Anda bahwa ketika Tuhan memberimu kekuatan, harusnya kekuatan itu dihargai, bukannya disalahgunakan. Mana yang lebih menyenangkan? Dihargai, dikagumi, atau dipandang rendah? Yang mana? Dihargai. Tapi banyak wanita cantik, yang enggak bisa menghargai dirinya sendiri, dan lebih senang dipandang seksi, daripada dihormati. Kak Heni lagi musim pakai celana pendek, hot pan. Namanya aja ada hot pan. Hot banget kalau pakai pan itu. The pan make you look hot. Celananya bikin Anda kelihatan hot. Katakan hot. Well, Kak Heni pakai celana pendek enggak? Pakai kalau di rumah. Pakai kalau ke Bali. Tapi sependek apa? Kalau di rumah, pendek dong. Yang lihat kan jojo. Kita kebalik. Di rumah pakai daster. Panjang. Sudah kayak mbok-mbok. Mau beli apa? Mau beli apa? Tapi di luar yang ada orang banyak, tukang bersihin jalan, supir-supir. Nah tuh, kita pakenya yang segini. Suami kita juga aneh kali sama kita. Kalau saya keluar rumah, ke mall gitu, pakai celana pendek misalnya. Itu udah malam. Yang sepi. Enggak ada orang sama jojo berdua-duaan, gandengan tangan, nonton berdua gitu. Tapi enggak pendek banget. Paling sejengkal dari lutut. Lumayan lah kan. Kecuali Anda enggak setuju, ya lain kali saya enggak pakai lagi. Saya enggak mau jadi batu sandungan sih. Celana pendek enggak bawa kita ke sorga juga. Intinya gini, pastikan hidupmu jadi teladan, bukan jadi batu sandungan. Perempuan harus ngerti, cahaya ketik itu anugerah. Tahu enggak sih, ini kan perempuan semua, salah sendiri cowok-cowok ngapain di sini. Makan bakso sana di depan. Yang perempuan dengar, tahu enggak sih, punya bubi yang seksi itu anugerah sekali loh. Ngerti bubi enggak? Kalau enggak ngerti tanya sebelahnya. Bakpao, bakpao. Punya bubi yang seksi itu anugerah sekali. Enggak semua perempuan punya. Apalagi kencang. kita yang sudah melahirkan, kita yang sudah menyusui, sudah kendol-kendol kemana-mana, udah kayak dodol. Kalau Anda punya yang bagus sekali, jangan sengaja-sengaja dikasih lihat, dimajuin lagi. Kalau jalan gini, bikin ngiri aja loh. Tapi yang saya mau ngomong gini, Anda harus hargai. Itu anugerah Tuhan. Yang harusnya dinikmati suamimu seorang diri. Masa bagi-bagi? Oh, maaf. Kalau nunduk, pakai baju lewek, nunduk-nunduk lagi. Yang lihat supirmu, aduh. Anak muda, gantian ya. Kalau kamu mau cari pacar, pasangan hidup yang baik, enggak perlu menunjukkan keseksianmu. Kasih itu menutupi segala macam kekurangan. Kalau kamu tampilin bodimu, yang kamu dapat itu cuma nafsu. Dan itu enggak akan kekal. Ketika kamu hamil, punya anak, saya kasih tahu, tidak ada yang kekal. Yang kencang jadi kendor. Yang mulus jadi keribut. Tahu enggak sih, waktu saya masih gadis. Dengan tinggi 168, berat 48. Tinggi semampai. Lengan kecil sepertiga dari ini. celana nomor 27. Seksi banget. Kaos size 8. Kecil. Extra S. Aduh itu mah ya. Cowok-cowok udah... Tiba-tiba saya punya anak kembar dari berat 50 waktu nikah. Saya naik jadi 80. 60. Tak ada yang kekal. Percayalah. Abis itu saya diet, saya olahraga. Enggak turun-turun. Terakhir, waktu saya sempat kurus banget, cuma 60. Masih kelebihan 10. Mending kalau yang lebih itu di daerah yang saya mau. Masalahnya gedenya di tempat gak jelas. Kalau dari pacaran yang kamu tonjolkan adalah bodimu. Bagaimana ketika kamu sudah gak seksi lagi, apakah dia tetap cinta sama kamu? Gak heran waktu masih hamil pun suami-suami udah selingkuh. Yang udah badannya sama kayak saya, ngerti banget pasti. Perempuan yang bijak, menghargai dirinya sendiri, dan takut akan Tuhan. Amsal 31 E22. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Amsal 31 E30. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara, perempuan bodoh itu malu-maluin suaminya. Tapi perempuan yang bijak, membuat suaminya dihargai orang. Adalah laki-laki yang bodoh, yang senang istrinya tampil seksi di depan umum, mengumbar badannya sendiri. Saya enggak habis pikir, bagaimana aset properti pribadi bisa dibagi-bagi gratis seperti itu. Kalau rumah aja enggak mungkin dibagi gratis, kenapa bodi istri dibagi-bagi gratis? Yang kedua, perempuan yang bodoh adalah perempuan yang merusak rumah tangganya sendiri. Amsal 14 E30. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Apakah hari ini Anda membangun rumah tanggamu dengan baik, atau malah meruntuhkannya dengan tanganmu sendiri? Perempuan seperti apa yang meruntuhkan rumah tangganya dengan tangannya sendiri? Yang pertama, perempuan cerewet. Perempuan yang cerewet dan suka bertengkar. Saya mau kasih tahu bahwa menikah dengan istri yang cerewetnya minta ampun, itu seperti neraka di bumi. Menderita dan tidak bisa kemana-mana. Taukah ketika kita menikah secara Kristen, kita tahu bahwa kita tidak boleh bercerai. Bayangkan kalau suami kita menikah dengan kita dan kita baru ketahuan aslinya cerewet banget. Waktu pacaran, lemah lembut sekali. Sayang, kamu mau makan apa? Oh kamu terlambat. Berapa lama? Tiga jam. Oh enggak apa-apa. Kenapa sayang? Aku harus terima apa adanya. Oh siap, siap. Tapi begitu nikah, kamu kemana saja? Kenapa enggak telepon aku? Aku tunggu tiga jam, kamu tahu panas sekali. Baru ketahuan setelah nikah. Saya mau kasih tahu, suami mau akan teriak gini, Tuhan aku terjebak. Aku terjebak. Aku terjebak. Masalahnya pernikahan Kristen, no turning back. Kalau lu bisa di-revan, di-revan kali. Masalahnya dia takut Tuhan, enggak mungkin dicerahin. Jangan sampai kita membuat suami kita merasa terjebak. Menikah dengan perempuan yang cerewet itu seperti hidup di neraka dan enggak bisa kemana-mana. Saya sebagai perempuan saja, enggak tahan sama teman perempuan yang cerewetnya minta ampun, ngomong enggak ada abis-abisnya, ngomong enggak ada titik koma, ketemu sejam, ngomong sejam. Sejam setengah malah. Hey, wanita Allah dengar, jangan sampai pria yang menikah dengan kita menyesal. Jangan terus suka bertengkar. Jangan memicu pertengkaran. Perempuan itu kalau keinginannya enggak diturutin, dicari gara-gara. Pertengkaran hebat pun terjadi. Amsal 21 S9 bilang gini, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah, daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Bayangin, kalau bisa minggat itu minggat suamimu. Perempuan yang bijak, itu malah mendirikan rumah, bukan menghancurkan. Perempuan yang lemah lembut dan sabar. Amsal 31 ayat 26 bilang, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Katakan sebelah kanan kirimu, sebelum ngomong mikir. Kelemahan perempuan di sini, kalau ngomong itu ceplas-ceplos, enggak pakai dipikir. Pikir sebelum ngomong. Pikir itu gini, apakah perkataan ini memberkati, membangkitkan, membangun, membuat keadaan lebih baik. Atau, kalau saya lepaskan perkataan ini, merusak hubungan, mempermalukan, menyakiti, melukai. Sangat sulit menyembuhkan, hati yang sudah dilukai. 1 Petrus 3 ayat 1 bilang gini, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka, yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan, dimenangkan oleh kelakuan istrinya. kalau kita mau bangun rumah kita, jangan cerewet, perkataan kita harus lemah lembut. Keluar dari mulut kita itu dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di mulut kita. Dan dengar, suami kita itu enggak akan bisa berubah, hanya karena banyaknya omelan kita. Yang bisa mengubah suami kita itu kelakuan kita. Apa artinya? Jadilah istri yang menginspirasi. Mungkin ada yang mengeluh di sini, Bu Heni saya menikah sama suami yang enggak jadi imam. Dia enggak pernah ngajarin anak-anak berdoa. Dia enggak pernah bikin mesbah keluarga. Dia enggak pernah anak-anak diajarin firman Tuhan. Sedangkan dia pelayanan kotbah di depan, tapi anak saya dia enggak pernah kotbahin sama sekali. Ada yang begitu? Ada yang kecewa suaminya enggak jadi imam? Saya mau kasih tahu, jangan dihakimi. Jadilah inspirasi. Bangun pagi, doakan anakmu. Siapa yang tiap pagi sebelum anak sekolah didoain? Luar biasa. Sesibuk-sibuk apapun saya, sesubuh-subuh apapun saya tidur, saya selalu bangun pagi untuk mendoakan anak-anak saya. Saya ajak mereka berdoa, dari kecil sampai besar, enggak pernah berhenti. Saya ajarin mereka firman Tuhan. Kok suaminya enggak ngajarin? Kita enggak bisa menghakimi suami kita. Itulah fungsi suami istri, saling melengkapi. Kita harus jadi penolong. Ketika suami saya ada di rumah, dia doain anaknya. Ketika dia tidak capek sekali, dia yang ajak mereka doa pagi. Dia yang berkati anak-anaknya. Tapi dengar, jangan jadi masalah. Tunjukkanlah keteladanan lewat hidup kita. Amin. Jangan jadi perempuan cerewet yang tahunya menghakimi-menghakimi. Anda mau rumah tanggamu bahagia? Pakai prinsip kasih. Kita enggak bisa mengasihi kalau kita tidak berhenti menghakimi. Katakan sama-sama, saya tidak bisa mengasihi kalau saya tidak berhenti menghakimi. Tahukah Anda bahwa perkataan mulutmu adalah berkat? Tahukah Anda bahwa ucapanmu adalah doa? Bayangkan kalau suamimu terus Anda bombardir dengan perkataan-perkataan yang menjatuhkan. Memang kamu laki-laki yang payah. Kamu tidak bisa jadi imam bagi keluarga. Kamu tidak bisa jadi teladan. Perbuatanmu begini dan begitu. Dengar. Apa yang Anda ucapkan adalah doa. Jadi hati-hati karena mulut punya kuasa. Perempuan bodoh itu merusak rumah tangganya ketika dia tidak mengatur rumah tangganya dengan baik. Saya ketemu wanita-wanita yang aduh benar-benar enggak mengurus rumah tangganya. Bangun siang. Terserah pembantu mau masak apa. Terserah anak mau dijemput siapa. Anak mau makan apa. Rumahnya berantakan. Tiap hari kerja, pulang kerja alasannya capek. Weekend sudah pergi lagi. Enggak diurus rumah tangganya. Amsal 31 ayat 15 berkata Ia bangun kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ayat 21 Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Zaman sekarang perempuan banyak yang kerja. Zaman sekarang banyak perempuan yang juga membantu suaminya, jaga toko sama-sama. Punya karir juga, pelayanan juga. Apakah salah? Tidak. Tapi ingat tanggung jawab seorang perempuan adalah mengurus rumah tangganya. Perempuan yang bodoh merusak rumah tangganya sendiri. Dia cari duit-cari duit, dia enggak mau urus rumah. Prinsipnya di mana? Prioritas waktu. Ketika Anda punya waktu, waktu itu harus diluangkan. Waktu itu harus diciptakan. Enggak bisa Anda bilang, saya sibuk. Semua orang juga sibuk. Coba, mau adu sibuk, kita adu. Pertama, saya mesti ngurus tiga orang anak saya dan suami saya, berarti empat. Saya mesti ngatur kantor, karena di rumah kami jadi kantor yayasan. Saya harus ngurusin staff-staff di kantor yayasan. Kemudian harus ngurus program seluruh Indonesia. Kemudian saya harus kotbah hampir setiap hari. Mesti siapin firman. Kan enggak bisa asal cuap-cuap saja. Terus saya harus ke pedalaman sebulan sekali. Minimal tiga sampai lima hari. Ada yang sampai seminggu, sampai sepuluh hari kalau ke Papua. Bayangin, hampir enggak punya waktu untuk diri sendiri. Apa yang saya lakukan? Prinsipnya cuma di prioritas waktu. Ketika kita punya waktu, hiduplah disiplin, tertib. Dan saya pakai waktu-waktu luang saya untuk hal-hal yang berguna dan penting. Nomor satu prioritas saya, suami dan anak-anak. Ketika saya punya waktu, saya tidak pergi kongko-kongko sama teman-teman di kafe. Saya tidak pergi ke mall, ngabis-ngabisin waktu, muter-muter lantai G sampai lantai lima. Saya enggak pergi ke mangga dua. Saya enggak pernah ke pasar cari-cari sayur. Itu tugas membantu. Buang waktu. Dulu saya enggak ngerti waktu. Saya pikir, anak-anak makan harus saya yang masak. Saya ke pasar pagi-pagi, bayangin udah capeknya setengah mati, masih ke pasar subuh-subuh. Terus saya masak buat anak-anak saya. Nah, anak-anak saya sama siapa? Sama susternya. Rugi enggak? Coba. Mendingan waktu yang ada, kita harus memilih. Lebih penting kita yang ke pasar dan masak, atau kita sama anak kita. Kalau bisa, ada orang lain yang memasakkan, lebih baik waktu kita yang sisa, itu buat anak kita. Masa anak kita diurus pembantu kita? Masa pembantu yang urus suami kita? Keheran banyak suami jatuh cinta sama inem-inemnya. Saudara dengar, masalahnya cuma di prioritas waktu. Jangan sampai enggak urus rumah tanggamu. Setiap hari, saya kontrol di rumah masak apa. Saya udah bikinin menu, udah atur uang belanja. Saya belikan satu bulan sekali, grocery di supermarket, kemarin saya belanja ke supermarket. Saya pastikan anak-anak saya, tiap pagi sarapannya ada, yang dibawa ke sekolah itu apa, saya udah aturin, saya udah siapin semua di kulkas. Pembantu tinggal lakukan yang saya suruh. Pembagian tugas, saya kumpulin setelah saya duduk di rumah itu, saya kasih tahu, oke, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, kamu tanggung jawabnya ini dan ini, kamu tanggung jawabnya ini. Masing-masing ngerti kerjaannya. Itu fungsinya kita di rumah. Harapin laki-laki yang ngurus semuanya, no way. Suami itu paling pantang turun ke dapur. Kalau suamimu pintar masak, bersyukurlah. Tapi jangan sampai suamimu urus-urus pembantu di rumah, itu udah turun di derajatnya. Pembantu itu lebih sakit hati, kalau suami kita yang marah daripada kita. Masa suami ngurusin pembantu, gak level lah. Itu tugas kita. Amin. Jangan sampai, wah saya wanita karir. Alasan aja. Atur waktumu, bangun lebih pagi. Kurangi waktu, senang-senang sama teman yang gak jelas, ngomongin bacang ini, sotomi itu. Kurangi. Amin. Saya atur prioritas saya, cuma untuk anak dan keluarga saya. Seminggu sekali, dua kali, saya makan sama mama saya. Jauh lebih penting, ketimbang, ha ha he he, sama teman-teman ngomongin soal perut buncit. Buat apa? Perempuan bodoh yang merusak rumah tangganya. Contoh lainnya adalah, perempuan yang tidak mengelola keuangan dengan baik. Amsal 31 ayat 10 bilang gini, istri yang cakep, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Wow. Hati suaminya, percaya kepadanya. Suaminya, tidak akan kekurangan keuntungan. Satu kali ada seorang ibu yang counseling sama saya, dia bilang gini, Bu Heni, suami saya pelit. Saya saja tidak tahu sebenarnya penghasilan suami saya berapa. Saya tidak dikasih akses ke banknya. Saya cuma dikasih kartu kredit satu, dan catah uang sayur setiap bulan, ya segitu, saya harus cukupkan. Dia nangis, dia bilang, kurang Bu Heni, saya dipaksa harus bisa nyukupkan uang sayur sebulan, dua juta. Sudah segitu saja katanya. Kadang-kadang ada yang ngeluh, satu bulan 10 juta itu sudah semuanya, gaji pembantu, listrik, air, uang sekolah anak, uang sayur, sudah perpuluhan, persembahan, semua ada all in. Hebat ya. 10 juta masih bagus, saya bilang, tahu gak suami orang ada yang ngasih cuma sejuta? Saudara, kita mengeluh, suami kita enggak ngasih kita uang lebih, suami kita yang pegang uang, kita enggak pegang uang. Kalau saya lebih tertarik kepada alasan di belakangnya, kenapa? Kenapa suami sampai enggak mempercayakan keuangan ke istri? Mungkin banyak perempuan yang tidak bijak mengelola keuangan. Napsu lebih gede daripada kemampuan. Shopping asal lihat saleh udah borong. Apalagi baca banner di depan dekat sana, borong sampai habis. Waduh itu dicuci otaknya. Sell 50 plus 20 borong sampai habis. Tipuan mata. Belajarlah ngirit. Belajarlah mengelola keuangan dengan baik. Jangan selalu beli yang Anda mau, belilah yang Anda butuh. Sesuatu yang Anda tidak pakai selama setahun, berarti itu Anda enggak butuh. Sebelum Anda beli, berpikir, akan dipakai berapa kali ini kira-kira? Contoh, sepatu. Perempuan itu lapar mata. Sepatu enggak cukup satu. Ada amin. Terus, tas enggak cukup satu. Saya kan awewe. Ngerti? Tapi sebelum Anda beli sepatu hijau, bertanyalah, berapa kali Anda akan pakai itu sepatu hijau? Lihat di lemarimu, baju hijau ada berapa? Hiji. Sepatu perlu enggak? Enggak perlu. Saya mau tanya, sepatu kita warna-warni, yang paling sering kita pakai warna apa? Apa? Kita kalau sudah lihat ibu-ibu pakai hak tinggi-tinggi, yang ada mote-mote-nya banyak, seksi banget ya. Aduh, keren banget. Dia jadi kayak tinggi banget gitu loh. Tinggi banget. Saya mau tanya, ada yang bilang pakai sepatu tinggi enak? Angkat tangan. Tapi kenapa kita punya sepatu tinggi beberapa? Ayo, banyak sekali. Why? Lapar mata. Padahal yang kita pakai sepatu apa? Sepatu teples. Teplek. Ceper. Flat shoes. Ketika kita pakai high heel, tekanannya itu kena di tulang belakang. Lama-lama katanya kita bisa jadi bongkok, sodara. Oh, bagus buat betis biar panjang. Aduh, betis mah udah buntut, ya buntut aja. Enggak bisa pakai high heel, sepatu kaki betis jadi kecil. Lihat aja, Agnes mau nikah. Dia rajin olahraga. Betisnya gede juga. Dengar baik, bijaklah mengelola keuangan. Sebelum Anda beli, tanya akan berapa kali kita pakai ini. Kenapa suami gak percaya sama saya? Kenapa suami gak kasih uangnya ke saya? Mungkin saya yang gak bisa menunjukkan bahwa saya bisa mengelola. Mungkin suamimu lihat. Uh, lapar mata. Lihat ini beli, lihat itu beli, lihat ini beli. Beli gak cukup satu. Kalau udah cocok, segala warna dibeli. Yang begitu, katakan, ha ha ha. Well, kalau kita ingin dipercaya suami kita, belajar bijaksana lah. Pandailah mengelola keuangan. Tapi, saya mau bilang gini, suami istri itu kelebihannya beda. Kalau memang ada suami yang kerja di bank, apalagi seorang akuntan, udah jelas dia lebih pintar pegang uang. Udah jangan marah, udah biar dia aja. Yang penting, uang anak sekolah ada, uang sayur dicukupin, uang listrik air, cicilan rumah, semua jalan. Anda malah seneng lagi. Tahu gak ngurus duit itu pusing. Gak cukup juga suami gak mau tahu. Saya pegang uang, di rumah tengah kami, saya sama Jojo, saya yang urus uang. Marah-marah juga kadang-kadang. Kenapa? Saya bilang gini, aduh Jojo, memang sih benar semua duit lu kasih gua. Tapi, lu gesek kartu kredit terus, yang bayar siapa? Gua juga. Sementara saya gak suka belanja. Saya suka belanjanya itu buat oleh-oleh. Kalau saya pelayanan ke luar negeri, ke luar kota, aduh gak pernah tuh gak nenteng hadiah. Kata mama saya, saya sitter kelas. Belihnya orang, belihnya orang, sampai di rumah tuh ada satu lemari khusus, oleh-oleh. Siapa aja ulang tahun, udah siap tuh kado-nya. Bayangin tuh. Asik gak kerja sama saya? Asik ya? Nah, saya belajar, ngirit, saya merasa, saya gak butuh, saya gak beli. Kalau saya belajar ngirit, awalnya ini, kuncinya ini. Jangan sering-sering ke mal. Kalau Anda mau ngirit, matamu itu harus pakai kacamata kuda. Tapi, susah juga, kalau kakinya ke mal aja. Ke ITC lagi, ke Ramayana lagi, ke Lotte lagi. Segala dibeli. Apa lagi? Uh, sell. Beli selosin. Dengar baik, disiplinkan dirimu, pakai catatan belanja. Ke supermarket itu ditulis, yang dibutuhkan apa. Terus tulis, sebulan itu butuhnya berapa. Kalau misalnya, superpel, cuma butuh berapa sih? Seminggu satu sase. Yang gede segini ya. Ya kan? Yang 900 mili katakan. Berarti sebulan butuh berapa? Empat. Seminggu satu. Ya beli cuma empat. Tapi ada prinsip keuangan yang begini. Kalau barang yang sering kita pakai, dan memang kita butuhkan untuk keseharian, lagi murah, beli banyak-banyak. Stok setahun kalau perlu. Kenapa? Karena pada pembukuan keuangan akhir tahun, kita akan ngirit banyak. Seperti apa? Kecap, minyak sayur, apa lagi? Rinso, sabun mandi, odol. Nah kalau lagi sell banget, beli banyakan. Nah, asal jangan expired, betul. Saking pelitnya, cari yang udah keadaan luarsa. Aduh, cenah. Jangan dong ya. Kemudian, prinsip keuangan yang lain. Jangan sering ke mal, jangan sering ngeliatin IG, jualan baju ini, jualan baju itu, jual makanan ini. Katanya mau diet, tapi yang di follow, kuliner Bandung, kuliner Jakarta, kuliner Bogor. Yang kita lagi diet, ngeliatnya, babi kecap, babi ricah, ikan panggang. Ya lapar lah. Amin. Jadi kalau mau belajar ngirit, jangan lapar mata. Mendingan follow, batik tangan pengharapan aja. Yang saya pakai ini ibu-ibu, keluaran terbaru. Murah meriah. Minta diskon. Nanti ya. Baru keluar. Nah, mending tuh berbuat amal, tapi plus dapat hadiahnya. Berbuat baik dua kali tuh. Pertama, baik kepada orang lain, karena Anda beli batik tangan pengharapan, satu item kasih makan 10 anak. Satu kaos, bisa kasih makan 10 anak. Kaos kita positif, bayi YTP. Itu bisa kasih makan 10 anak, satu kaos. Nah, tapi Anda berbuat baik kepada diri sendiri. Anda senang, Anda dapat hadiahnya. Dan berbuat baik kepada orang lain, beliin buat kado juga. Luar biasa kan? Nah, kalau Instagram tangan pengharapan, harus di follow yang lain, jangan ya. Haleluya. Intinya gini, jangan merusak rumah tanggamu, dengan gak pintar ngelola keuangan. suami kita kerja keras. Masa suruh mikirin lagi, bayar cicilan rumah, masih bayar air, bayar listrik, bayar gaji pembantu, yang jelimet-jelimet, perintilan-perintilan, buku anak, fotokopi, gini-gini. Urusin. Nah, satu hari saya ketemu dengan seorang ibu. Dia ngutang terus di warung. Ini juga cilaka. Jangan jadi ratu ngutang. Uang suamimu sebanyak apapun, gak akan pernah cukup. Jangan punya mentalitas hutang. Lihat kanan-kirimu, mukanya muka kredit gak? Jadilah wanita yang bijaksana mengelola keuangan, yang mau katakan amin. Jangan lupa bayar perpuluhan. Haleluya. Kalau Anda ingin suamimu lebih diberkati, lakukan dua hal. Ulurkan tanganmu kepada yang tertindas, dan kembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, perempuan bodoh, manja. Perempuan yang bodoh itu, perempuan yang manja, enak saya. Perempuan manja itu perempuan yang seperti apa? Perempuan yang berpikir, aku lemah, gak bisa apa-apa, gak punya kepintaran apa-apa, Bu Heni. Aku makhluk yang lemah, angkat air satu ember aja gak kuat. Taukah Anda? Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Ada dua kata di situ yang Anda harus garis bawahi. Yang pertama, penolong, katakan penolong. Yang kedua, sepadan. Apa artinya penolong? Able to help, mampu menolong. Kemudian, penolong itu stronger, karena yang menolong pasti lebih kuat. Kemudian sepadan, sepadan artinya equal, sama kuat. As strong, katakan as strong. Sama kuat. The same ability. Sepadan artinya punya kemampuan yang sama, punya kekuatan yang sama. Mari buka mata kita. Pekerjaan apa di dunia ini, yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan? Perempuan itu bisa jadi apa saja. Saya ingat suatu hari ketika saya tunangan sama Jojo, tahun 2009. Jojo ternyata punya penyakit fatty liver. Fatty liver. Hatinya penuh lemak. Dia collapse, langsung badannya panas 40 derajat, dan tidak bisa bangun sama sekali. Dia tergeletak satu bulan. Saya ingat itu kami tunangan di Jakarta. Kami harus balik ke Australia. Jojo paksa badannya untuk masuk ke pesawat terbang, karena harus jalan kan. Tahu enggak? Saya tuh kurus waktu itu. Masih kurus enggak segede gini ya. Masih kurus banget. Tapi karena Jojo sakit. Saya kasihan sama dia. Koper cabin kami berdua. Tahu kan koper cabin yang kecil yang kita naikin ke pesawat tuh? Kan lumayan berat juga ya. 8-10 kilo lah satu koper. Itu saya angkat dua-duanya. Mana mau ketinggalan pesawat lagi? Karena Jojo jalannya lama gitu kan. Dia pegangin perutnya. Ternyata fatty liver itu bikin perutnya sakit. Dia pegang pinggangnya terus begini. Dia jalannya lama. Saya bilang, Ayo saya, sedikit lagi saya. Sedikit lagi saya. Ayo saya. Ayo kita menit ketinggalan pesawat. Mau boarding gitu. Saya ingat-ingat itu. Kok gue kuat amat gitu ya? Padahal kalau dalam keadaan biasa-biasa satu aja tuh. Aduh tolong saya, tolong saya. Giliran Jojo lagi sakit. Saya jadi kuat banget. Sebenarnya kita punya kekuatan yang sama dengan laki-laki. Dan punya kemampuan yang sama. Gak ada pekerjaan di dunia ini yang gak bisa dilakukan perempuan. Tapi perempuan yang bodoh itu manja. Dia pikir, Aku loh mah. Gak bisa apa-apa. Cuma bisa ngurus anak aja. Amsal 31, ayat 13. Ia mencari bulu domba dan rami. Dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Jadi petani juga tuh. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Kita baca sama-sama Amsal 31, ayat 19. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pelintar. Ayat 24. Ia membuat pakaian dari lenan. Dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ayat 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Perempuan yang bodoh itu malas. Malas bekerja. Manja. Sebenarnya perempuan yang manja itu cuma males. Alasan aja dia gak bisa. Apa sih perempuan yang gak bisa? Saya mau cerita. Dulu waktu kami pulang ke Indonesia tahun 2006. Bulan Januari. Tiba-tiba saya seperti tersadar. Bahwa saya tidak punya kemampuan apapun yang melebihi rata-rata. Saya sampai mikirin satu-satu. Jahit gue gak pinter. Gunting rambut gue gak pinter. Dandan gak pinter. Apa ya? Jadi apa coba? Masak gak pinter. Bisa. Jadi semuanya tuh bisa cuma gak pinter gitu loh. Biasa-biasa aja semuanya rata-rata. Saya sampai merasa down. Merasa gini. Kok gue jadi perempuan mediocre banget gitu. Biasa semuanya. Gak punya keahlian apa-apa. Nanem bunga mati. Kok gak punya kepinteran apa-apa gitu. Ngurus anak juga gak hebat banget. Gak kayak ibu-ibu lain yang aduh anaknya dianterin les piano lah lomba ini lomba itu. Duh saya emang gak mau. Gak punya kepinteran apa-apa. Berapa banyak ibu-ibu yang ngalamin kayak saya? Kayak merasa gak punya kelebihan apa-apa gitu. Nah. Saya akhirnya mengejar Tuhan. Dari kesadaran bahwa saya gak punya kemampuan apa-apa. Saya kejar Tuhan. Karena dia yang menciptakan kita. Dia yang tahu kekuatan kita. Kita semua punya kekuatan. Jangan terpuruk dan menjadi lemah. Jangan merasa kamu gak bisa apa-apa. Ketika suamimu kesulitan keuangan. Dia mungkin dipecat dari pekerjaan. Atau gajinya tidak mencukupi kebutuhan bulanan kalian. Harusnya anda bangkit dan jadi penolong. Banyak perempuan gini. Tahunya ngerang-ngerang nolongin enggak. Sudah tahu suaminya cuma jualan kue di pasar. Tapi dia tiap hari bawa anaknya ke mall. Main lollipop. Yang satu kali masuk 300 ribu. Coba. Pihara anjing lagi. Ngasih makan anjing itu gak murah. Sudah tahu suaminya gajinya pas-pasan. Tapi bawa anaknya ke mall tiap hari. Anak kecil dikasih mall diajak main ke toko mainan. Pasti ada yang dibeli. Perempuan harusnya ngerti. Bukannya malah nyusahin suami. Tapi gak semua laki-laki itu punya kekuatan yang sama. Harusnya sebagai perempuan kita bangkit dan menolong mereka. Seperti saya bangkit ketika Jojo sakit. Demikianlah harusnya kalau kita punya suami-suami yang sakit. Kita harus bangkit. Saya mengejar Tuhan. Saya bilang, Tuhan apa yang saya bisa lakukan? Apa yang Tuhan mau dari hidup saya? Dulu Tuhan menciptakan saya itu buat apa? Saya akan lanjutkan di sesi kedua. Bagaimana saya menemukan panggilan hidup saya. Tapi hari ini, saya ternyata punya kekuatan yang saya tidak pernah ketahui. Biasanya kita hanya fokus kepada apa yang kelihatan. Kemampuan masak, gunting rambut, semua yang kelihatan. Pinter nyanyi. Sementara kekuatan yang Tuhan tanam di diri saya, ternyata berupa belas kasihan. Berupa kemampuan menelaah kebutuhan. Kemampuan untuk memikirkan bagaimana mesejahterakan masyarakat di pelosok-pelosok Indonesia. Kemampuan yang saya peroleh dari Tuhan ini, tidak saya peroleh dari bangku kuliah. Karena saya hanya sekolah teologi. Tapi luar biasanya, ketika saya menemukan kekuatan saya, tidak hanya Jojo yang ditolong. Hari ini saya menolong ribuan orang di Indonesia. Untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Amin. Ketika Anda bangkit dan menemukan kekuatanmu, saya kasih tahu, bukan hanya keluargamu saja yang ditolong, tapi Anda akan menjadi berkat dan dampak bagi orang banyak. Saya tutup sampai di sini, sekiranya ada pertanyaan, saya persilahkan sebelum kita lanjut ke sesi kedua. Silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.